Pukulan berat harus dirasakan Christian Ipanto saat berumur 25 tahun. Ia harus kehilangan kakinya akibat penyakit yang dideritanya. Keadaan ini membuat pria 43 tahun ini pesimis menghadapi hidupnya. Namun perjuangannya kini mendapatkan hasil. Ia bisa berkreativitas dan mendapatkan hasil materi untuk menunjang hidup. Mengandalkan jiwa seni dan usahanya, ia kini bisa memproduksi berbagai kerajinan tangan bernilai ekonomis. Terima kasih telah menonton! Bahkan kini Christian mempunyai UKM sendiri, bernama UKM Beguyor. Berbagai kerajinan tangan seperti tas rajut, pelakat atau piala, kaligrafi, gantungan kunci, tempelan magnet kulkas, dan pajangan dinding, Menjadi produk pengunggulan UKM-nya. Usahanya dimulai saat ia pulang ke Belitung pada tahun 2016 setelah sempat tinggal di Palembang. Kondisi tubuhnya membuat Christian berkeinginan membentuk komunitas penyandang cacat. Keaktifan Christian dalam membentuk komunitas dan merwira swasta di lirik dina sosial yang membentuk organisasi sekertariat di Loka Bina Karya. Di situ, Christian ditunjuk sebagai koordinator. LBK tersebut beranggotakan 25 orang. Di LBK tersebut, Christian mendapatkan pelatihan pembuatan kerajinan tangan. Bahkan melalui wadah ini, ia juga mendapatkan modal usaha dari BRI sebesar Rp7,5 juta. Terima kasih telah menonton! Memanfaatkan sedikit tempat di Jalan Ahmad Yani, RT2 RW1, Airayak Tanjung Pandan, Christian memulai usahanya. Modal tersebut diperuntukkan untuk bahan baku kerajinan tali kur. Dari pelatihan sebelumnya, ia mendapat keahlian untuk membuat kerajinan dari bahan resin. Saat ini, ia bisa memproduksi dua tas rajut dalam satu hari. Biasanya pembuatan tas ini berdasarkan pesanan dan untuk dipasarkan anggota komunitas. Harga dibanderol Rp100.000 hingga Rp250.000 per buah. Selain itu, Christian juga memproduksi pelakat. Pembuatan satu pelakat memakan waktu selama dua hari. Harga tergantung desain atau tingkat kesulitan dalam pembuatan. Banderol harganya mulai Rp400.000 hingga Rp750.000. Terima kasih telah menonton! Sedangkan kerajinan kaligrafi dijual dengan harga Rp250.000 per buah dan gantungan kunci Rp7.000 per buah. Peminat bisa datang langsung ke rumah produksi maupun menghubungi nomor ponsel 081-99-5611-914. Christian mengaku hingga saat ini menemui kendala pemasaran produk karena ketidakadaan outlet penjualan miliknya. Selain itu juga keseriusan anggotanya dalam melahirkan produk UKM. Christian mengimbau para penyandang cacat tidak putus asa dan terus berkarya. Menurutnya, keterbatasan fisik tidak bisa menghalangi seseorang berkarya bila mempunyai keinginan dan tekad yang kuat. Terima kasih telah menonton!